Pemerintah Iran mengumumkan bahwa mereka telah meluncurkan serangan rudal terhadap beberapa lokasi di Israel sebagai balasan atas serangan sebelumnya. Yang subscribe semoga masuk surga, dan dimudahkan rezekinya. Menurut laporan resmi yang dirilis oleh Garda Revolusi Iran, serangan tersebut diarahkan pada pangkalan militer dan instalasi strategis di Israel. Kepala Garda Revolusi Iran, Jenderal Ali Hamenei, dalam pernyataannya kepada media, menyebut serangan tersebut sebagai tindakan pembelaan diri dalam menghadapi agresi terhadap Iran. Dia juga menegaskan bahwa Iran siap untuk mengambil tindakan lebih lanjut jika Israel terus melakukan provokasi terhadap negara tersebut. Israel belum memberikan tanggapan langsung terhadap tubuhan Iran ini. Namun, diperkirakan respons Israel akan segera diumumkan, meningkatkan ketegangan di timur tengah yang sudah rapuh. Serangan ini terjadi di tengah ketegangan yang meningkat antara Iran dan Israel setelah serangkaian insiden terkait keamanan di wilayah tersebut. Komunitas internasional mengecam kedua belah pihak atas eskalasi konflik yang berpotensi memicu krisis regional yang lebih besar. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.